Israel dituding melakukan penyiksaan tragis terhadap tahanan Palestina. Para tahanan dipukuli dan terkadang digigit anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Direktur Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya setelah dibebaskan dari penjara Israel. Ia mengungkap para tahanan Palestina matanya ditutup dan dipukuli. Beberapa narapidana meninggal di pusat-pusat interogasi dan kekurangan makanan serta obat-obatan. Pengakuan mantan tahanan yang lainnya, Mahmud Al-Zanin 37 tahun mengaku dipasung. Kemudian tentara IDF menampatkan anjing di dekat mereka. Ia dan tahanan lain pernah dipukuli bahkan di area vital. Selama ditahan, IDF menanyakan lokasi keberadaan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Zanin mengatakan dia tidak ambil bagian dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023. Dia dilarang tidur, tidak mendapat akses kamar mandi tak ada perawatan medis. Narapidana yang dibebaskan Othman Al-Khafarneh mengatakan, tangannya terluka akibat penyiksaan listrik, dan menggambarkan para tahanan ditutup matanya dan dipindahkan, tidak pernah tahu kemana lokasi mereka dipindahkan. Khafarneh mengatakan dia melihat, lebih dari 30 tahanan dengan kaki diamputasi, beberapa dengan kedua kaki hilang, dan beberapa mengalami kebutaan. Terima kasih telah menonton!